Wawan Setiawan adalah salah satu calon masinis kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini ia tengah melakukan pelatihan praktik cara pengoperasian keacepat di depo tegaluar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, pria asal Bekasi ini sudah mendapat pelatihan secara teori di Madiun, Jawa Timur selama 6 bulan. Wawan yang juga berprofesi sebagai masinis di PT KAI bercerita, ada banyak perbedaan dalam pengoperasian keacepat dengan kereta konvensional. Mulai dari sistem, teknologi yang diterapkan, dan aturan secara teknis. Memasuki bulan ketiga pelatihan secara praktik, ia masih membutuhkan adaptasi dalam pengoperasian kereta cepat ini. Ya, secara kami yang awalnya di konvensional itu lebih banyak mengandalkan untuk penglihatan sinyal itu ada di luar, sementara di sini sinyal itu ada di kabin itu butuh sangat-sangat penyesuaian. Nanti yang saya pastikan, lama-lama kemungkinan akan terbiasa. Tapi ya kita di sini, kita mempelajari itu, kita mempraktekan itu, ya nantinya itu akan kita praktekan saat kita dinas. Praktik pengoperasian keacepat tak hanya dilakukan dalam kelas, tapi juga dilakukan dalam sebuah ruangan yang disebut driving simulator. Di tempat ini, kabin dibuat benar-benar mirip dengan ruang kendali masinis di keacepat sungguhan. Kalau Anda berpikir saya berada di kereta cepat sungguhan, jawabannya tidak. Saat ini saya berada di driving simulator dari kereta cepat. Bisa Anda lihat, ini kita seperti benar-benar berjalan begitu. Padahal tidak, kita masih berada di tempat. Nah, ini ruangan yang kemudian disebut sebagai driving simulator begitu. Jadi di sini calon masinis belajar bagaimana cara mengendarai kereta cepat dengan wujud yang sesungguhnya. Jadi memang ini dibuat seperti benar-benar mirip dengan kereta cepat yang saat ini beroperasi. Saya tidak merasakan getarat yang berarti begitu semuanya berjalan dengan smooth. Diharapkan dengan adanya kemiripan dengan kereta cepat yang sesungguhnya. Para calon masinis yang tengah belajar ini bisa menyesuaikan ketika sudah mulai benar-benar mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu calon masinis lainnya, Iqbal Fikri menyebut, Tak hanya modal teknis yang harus dikuasai, mengoperasikan kereta dengan kecepatan maksimal hingga 350 km per jam juga harus memiliki mental yang baik. Saya banyakan tadi mas Iqbal sempat bilang soal mental itu mas. Boleh cerita soal itu? Ya karena gini, karena sebelumnya kita kan belum pernah ya mengendarai atau mengoperasikan KA dengan kecepatan 350. Artinya itu kan butuh mental dan mental itu akan terjawab ketika kita praktek di lapangan yang sesungguhnya. Jadi harapan kami setelah kami menguasai cara mengoperasikannya, kami akan berlatih secara mentaliti dengan praktek langsung di EMU yang sebenarnya. Dan itu butuh jam terbang. Saat ini total ada 72 calon masinis KA cepat yang tengah melakukan pelatihan. Para calon masinis ini adalah masinis kereta api Indonesia yang telah mengantongi jam terbang sebanyak 3.000 jam dengan jarak tempuh perjalanan minimal 100.000 km. Rata-rata calon masinis yang akan mengoperasikan KA cepat sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Setelah pelatihan praktik, calon masinis ini akan melewati beberapa tahap lagi, mulai on-job training hingga ujian sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Transfer knowledge ini penting sebagai bagian dari peningkatan ya, kemampuan dan kualitas perkereta api di Indonesia di mana nanti SDM di Indonesia sudah bisa mengoperasikan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kemudian untuk yang dilatih sendiri ada 72 tadi, di mana semuanya sebelumnya merupakan masinis KAI yang sudah berpengalaman. PT KCEC sendiri menargetkan dalam waktu 2 tahun ke depan, pengoperasian kereta cepat WUS sepenuhnya akan dilakukan oleh sumber daya manusia asal Indonesia. Kiki Haryadi, Helmi, Surya Negara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.